Yo, balik lagi sama gue. Kali ini kita bakal nge-review senjata baru ya, yang namanya adalah P90 Night Turtle atau berapa gitu ya, gue lupa namanya apaan. Ini kita bakal nge-review senjata dari season 20, kita akan pakai cara visi karena gue kalau senjata season pass itu biasanya beli 1 hari sebelum season passnya ganti ya. P90 Turtle Rabbit ya, dan ini si Reva belum penuhin sampai level 100 gitu, karena dia bilang senjatanya bosok. Ini kita lihat ratingnya disini adalah ASS ya, baru kali ini gue liat ada senjata yang kurang exciting kayak begini ya, gue liat ya. Disini kita bisa liat akurasinya 94, P90 loh, terus kita liat disini stun, skenario damage sama zombie damage, kita coba compare ketiganya ya, P90, nah ini dia, disini kita liat damagenya 16, akurasinya 79, oke berarti ini naik banget ya, 94, 92, 91, oh zombie stonnya 38, zombie ston sama aja ya, cuma, oh iya base damage sama, zombie damage naik, skenario damage naik, terus juga, oh iya iya iya, akurasinya ini banget yang bener-bener ke improve ya, sampai 94%, gitu. Hmm, yaudahlah kita bakal langsung coba aja, let's go. Sebenernya gue bisa bilang kalau senjata ini tuh agak gue bisa remehkan ya, karena pertama yang pake tuh bener-bener sedikit banget, bahkan sampai hari ini, gitu. Ah, si anjing baru review, hehehe, udah di, ah, fucking. Oke, kita liat ya, ini ada, eee, 60 peluru ya, ini kita bisa liat, dan kalau kita reload, dia bakal ngeluarin shockwave ya, jadi, kayak semacam knockback itu, mirip kayak double, eee, dual peritagan slinger ya. Bentar, kita coba nyari dulu, eee, sejujurnya bener-bener sedikit yang review ini, dan bullet di Korea, senjata itu jelek banget loh. Oh, wait. Senjata itu kayak, kayak M3 Azidahaka gak sih? Oh, what? Oke. Oh, buset. Jaraknya jauh, tuh, tuh, tuh. Yeeh. Astaga, matinya tolong mulu, sumpah. Ya, Allah. Oh, my God. Kalau misalnya kita lihat disini ya, jadi tadi gue udah sempet, eee, itu juga. Nah, kalau misalnya kita pakai satu peluru spesialnya itu, dapat peluru satu peluru spesialnya itu, eh, enggak terasa. Wait. Jadi, kalau misalnya kita pelurunya nembak, oh, enggak, kalau misalnya kita nembak kayak begitu, enggak langsung serta-merta kita bakal kenokback terus-terusan ya. Hmm, bahkan dengan mendapatkan satu peluru spesialnya itu pun juga tetap enggak, enggak, enggak ada knockback-nya ya. Waktu reload. Oke, gue harus pahami dulu nih, ini senjatanya perlu berapa gitu untuk supaya kenokback gitu. Nah, ini kan gue cuma pakai tiga peluru gitu. Nah, dia enggak akan ngeluarin si shockwave-nya. Shockwave untuk kenokback-nya maksudnya ya. Tapi ini jaraknya jauh banget, cok. Sekilas senjatanya memang mirip kayak Azidahaka ya. Dari segi itunya. Nanti gue bakal kasih lihat ke kalian gitu. Kenapa gue bisa bilang ini kayak Azidahaka? Hah? Enggak bisa headshot? Ya, sayang banget ternyata. Senjata kayak begini kagak bisa headshot. Hmm, sayang ya. Jadi, gue rasa sih harusnya ini bisa headshot gitu. Kalau mau senjatanya bener-bener ya enggak busuk banget lah kayak senjata Usas season kemarin. Oh, what's that? Nampai bawah? Gue harus berani jujur ya. Ini senjata awalnya gue pikir sampah banget gitu. Sesampah Usas gitu. Tapi ternyata Enggak-enggak sesampah yang gue kira. Jalaknya jauh loh. Usas pun juga sebenernya gak jelek. Tapi bukan senjata yang the best gitu. Kayak M249 Ra misalnya. Yeh. Astagfirullah. Tiga kali gue kayak gitu. Ya amp. Oh my god. Nah ini kita lihat ya. Satu peluru dia gak akan dapet knockback. Nah, satu spesial ammo dia tetap gak akan dapet knockback. Kalau sepuluh peluru. Oh, oke. Jadi kalian butuh sepuluh peluru untuk ditemakin ya supaya knockback-nya muncul ya. Ketika reload. Nah, ini sembelan peluru ya. Tuh, sembelan peluru aja gak muncul. Walaupun kita dapet spesialnya. Spesial ammo-nya. Oke. Halo, halo, halo. Walaupun kita dapet. Hmm. Oke, jadi gue pikir sih ini senjata ternyata not bad at all ya. Kita gak tau di sebelah skenario kayak gimana. Tapi nanti kita bakal coba aja. Dan sayangnya ini senjata gak bisa di lisot loh. Sayang banget. Gue rasa kalau senjata ini bisa di lisot. Ini bisa ngegantiin M249R sih. Di zombie Z. Selain karena... Eh. Ampun dah. Selalu ada kayak gitu. Tau-tau ada zombie di facet. Oh, kalau disini gak kena ya. Hmm. Jadikan ini penggunaannya tuh... Uh. Olah, olah, olah. Patah loh. Jadikan ini penggunaannya tuh 10... 10 itu mah. 10 MO itu kurang lebih 60 peluru ya. Jadi bener-bener harus sampe habis gitu. Ya. Ini berarti lu harus... Pinter-pinter nyari supply box ya. Untuk reload peluru terus gitu. Karena... Ini udah pasti kalau misalnya kalian pengen pake... Spesial ammo-nya. Udah pasti kalian harus itu. Harus... Harus nyari-nyari supply terus. Karena peluru-nya bakal cepat habis. Apa sih? Alam. Oke, kita coba di zombie skenario. Ini... Hmm... Ini dia. Uh. Agak bingung gue. Kalau misalnya di zombie skenario ini... Gue gak tau ini bakal bagus atau enggak ya. Karena jujur aja. Senjata season pass... Gak semuanya bakal bagus di zombie skenario. 200. 38 tuh damage eksplosifnya ya. Oke. Oh, gak nyampe tata. Oh. Ini buat mengganti P90... Eh, Hunter Killer X-90 gak sih? Kalau di zombie skenario. Kayaknya cocok banget ya. Di wall... Oke, performanya gak begitu bagus. Biasa aja. Bisa tembus gak? Oh. Bahkan untuk tembok setipis ini pun gak tembus ya. P90 ya. Oke. Hmm... Itu yang paling penting. Karena kalau bisa-bisa tembus... Harusnya sih senjatanya bakal jauh lebih bagus gitu. Oke. Ini kenapa gue bisa bilang mirip kayak Azidahaka ya. Ini kalian... Gue bisa lihat kalian sih. Kayak... Kalian kayak gini. Hmm... Nah, ini Azidahaka. Nah, liat nih. Plurinya lebih cepat. Nah, kalau ini kan agak lama nih. Nah. Nah, kalau ini kan lebih cepat nih. Dan dia bisa didisot ya. Nah, kan. Mirip emang sih. Senjata daur ulang. Oke. Hmm. Oh, gue bakal coba untuk satu eksperimen yang gue belum coba ya. Itu adalah... Itu apa? Kita bakal nyoba untuk nimbun si spesial amoknya gitu. Apakah bisa? Karena setau gue... Gak semua senjata season pas bisa kayak gitu. Nah, semoga gue rasa sih ini bisa ya. Semoga. Weh. Tapi kita juga bakal lihat damage-nya sebagus apa. Walaupun dia bisa ditimbun, tapi damage-nya ampas buat apa. 9 ribu. Oh. Bisa ditimbun ternyata, tapi... Hmm... Gue gak tau ini efek add-on atau enggak ya. Tapi... Gue gak pake add-on. Tapi ya, boleh lah. Ini kayaknya buat pengganti X-90 sih. Kalau untuk di zombie skenario ya. Gue rasa kalau untuk kalian-kalian yang suka main zombie skenario dan metanya adalah X-90 ya. Hunter Killer X-90. Ini bakal jadi senjata pengganti banget nih. Tapi di Finatry bukan untuk... Mengganti siata-siata yang lebih kuat di atasnya gitu. Kayak Greenbird Cannon atau gimana. Greenbird Cannon tuh masih... Tayar the best sih untuk zombie skenario ya. Amode-nya pun juga biasa aja. Nah, ini kita coba 10 peluru. Tunggu di video kali ini cukup sampai disini aja ya. Next tuh sebenernya gue pengen bikin video... Zombie hero rebalance yang baru ya. Karena ada berapa perubahan disana. Dan kayaknya lebih seru untuk yang sekarang ya. Daripada yang waktu itu ya. Tunggu di next video aja. Gue bakal bikin lagi. Gue gak tau mungkin di hari apa. Tapi yang pasti bakal gue bikin. Oke, see you.